Oke karena sudah jam setengah delapan saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baik sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Agar pembelajaran di hari ini mendapatkan berkah dan mendatangkan manfaat bagi kita Marilah kita berdoa bersama Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan Selesai Saya presensi dulu ya saya lakukan presensi dulu Nanti yang saya panggil tolong kameranya dihidupkan Halo masih di situ Masih Bu Nadia Putri Oke Putri Novita Putri Novita Hadir Bu Dibuka kameranya Terima kasih Mbak Lusiana Hadir Bu Hadir Bu Dibuka kameranya Melani Oh iya Melani baru Nur Aini Hadir Bu Nanda Cantika Hadir Bu Mutiam Nur Hadir Bu Fiolina Fiolina Hadir Bu Suci Hadir Bu Putri Ardana Hadir Bu Marsya Mutia Hadir Bu Nabila Nabila Aina Hadir Bu Nikita Nikita Putri Masih di situ Hadir Bu Oke Untuk hari ini Kita akan belajar Untuk KD 3.2 Jadi saya Informasikan dulu Untuk perbankan dasar Itu nanti ada 10 KD 10 kompetensi Atau 10 BAP Nah nanti yang 5 Kita pelajari Di semester GASAL Yang 5 Kita pelajari Di semester GENAP Nah Untuk hari ini Kita akan belajar KD 3.2 Menganalisis Persyaratan Dan pendirian Bentuk Badan Hukum Bank Nah Untuk Yang kemarin UH1 Yang belum Mengerjakan Karena saya lihat Masih 27 Anak Padahal di AK2 Kan ada 35 Sesuang Yang lain Tolong Segera Mengerjakan Kalau tidak Mengerjakan Nanti Bu Guru Dapat nilainya Dari mana Dikerjakan Yang belum Mengerjakan Nah Sekarang Saya tampilkan PowerPointnya Dulu Bentar Sudah Sudah Kelihatan Makanya Ya Sudah Sudah Bu Oke Kok Lemes Lemes Udah Sarapan Belum Sudah Bu Sudah Harusnya Semangat Oke Menganalisis Persyaratan Dan Pendirian Bentuk Badan Hukum Bank Kemarin Juga Materi Ini Sudah Saya Share Di Classroom Sudah Dipaca Belum Sudah Bu Isinya Nanti Yang akan Kita Pelajari Itu Ada Syarat Pendirian Bank Umum Yang Kedua Bentuk Badan Hukum Bank Yang Ketiga Kerahasiaan Bank Empat Asas Perbankan Di Indonesia Yang Kelima Penggabungan Usaha Bank Jadi Di Materi Menganalisis Persyaratan Dan Pendirian Bentuk Badan Hukum Bank Isinya Ada Lima Itu Yang Pertama Syarat Pendirian Bank Umum Jadi Kalau Mau Mendirikan Bank Itu Ada Syaratnya Yang Yang Pertama Itu Yang Harus Diperhatikan Untuk Syarat Pendirian Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Itu Ada Ijin Prinsip Ada Ijin Usaha Dan Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Yang Ketiga Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Yang Pertama Ijin Prinsip Itu Pengertian Dari Ijin Prinsip Itu Adalah Persetujuan Yang Diberikan Untuk Melakukan Persiapan Pendirian Bank Jadi Tidak Mudah Untuk Mendirikan Bank Atau Bank Umum Ada Ijin Ijin Tertentu Yang Harus Dilakukan Atau Kita Ati Yang Kedua Ada Ijin Usaha Pengertian Dari Ijin Usaha Itu Apa Ijin Usaha Adalah Ijin Yang Diberikan Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Bank Setelah Persiapan Pendirian Bank Selesai Dilakukan Yang Ketiga Selain Dari Ijin Prinsip Dan Ijin Usaha Itu Ada Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Jadi Harus Ada Orang Yang Ditunjuk Organisasi Yang Ditunjuk Sebagai Dewan Komisaris Atau Dewan Direksi Nah Disini Ada Ijin Prinsip Itu Isinya Apa Saja Ada Rancangan Akta Pendirian Badan Hukum AD ART Anggaran Dakar Anggaran Rumah Tangga Itu Nanti Isinya Ada Nama Tempat Kedudukan Dari Bank Yang Akan Dibuat Terus Kegiatannya Kegiatan Dari Bank Itu Apa Saja Modalnya Dari Mana Kemudian Ada Daftar Kepemilikan Sampai Dengan Persetujuan Untuk Ijin Usaha Juga Seperti Itu Melampirkan Akta Pendirian Ada Akta Data Kepemilikan Dan Sebagainya Banyak Sekali Yang Harus Dipersiapkan Untuk Mendirikan Bank Jadi Tidak Semua Orang Atau Setiap Orang Bisa Mendirikan Bank Sekarang Bentuk Badan Hukum Bank Bentuk Badan Hukum Bank Ada Beberapa Bentuk Hukum Bank Yang Dapat Dipilih Jika Ingin Mendirikan Bank Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 98 Untuk Undang Undang Nomor 10 Tahun 98 Itu Adalah Undang Undang Yang Mengatur Tentang Perbankan Di Indonesia Bentuk Badan Hukum Bank Umum Dapat berupa Salah satu Dari Alternatif Berikut Ada PT atau Perseroan Terbatas Ada Kooperasi Ada Perseroan Daerah Sedangkan Bentuk Badan Hukum BPR Atau Bank Perkreditan Rakyat Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 92 Dapat Berupa Perusahaan Daerah Kooperasi Perseroan Terbatas Atau Bentuk Lain Yang Ditetapkan Pemerintah Sampai Disini Untuk Ijin Usaha Kemudian Ada Lagi Tadi Ijin Yang Lain Dewan Komisaris Ada Yang Ingin Ditanyakan Halo Untuk Yang Pertama Dulu Ada Yang Ingin Ditanyakan Sudah Jelas Ya Halo Mbak Sudah Jelas Atau Ada Yang Ditanyakan Sudah Ibu Nanti Kalau Kurang Jelas Bisa Dibaca Baca Lagi Matari Yang Ada Di Classroom Kalau Masih Belum Jelas Silahkan Jabri Ke Ibu Ini Artinya Apa Bu Yang Ini Apa Boleh Saya Lanjutkan Kerahasiaan Bank Rahasia Bank Adalah Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Jadi Bank Itu Menjaga Kerahasiaan Dari Nasabahnya Untuk Data Misalnya Identitas Saldonya Berapa Itu Dijaga Kerahasiaannya Yang Dimaksud Dengan Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Meliputi Segala Keterangan Tentang Oran Dan Badan Yang Memperoleh Pemberian Layanan Dan Jasa Dalam Melalui Pas Uang Baik Dalam Maupun Luar Negeri Itu Yang Dijaga Rahasianya Atau Yang Ditutupi Itu Jumlah Kredit Oh Pinjamannya Berapa Itu Ditutupi Jadi Tidak Tidak Dienformasikan Kepada Orang Lain Yang Bukan Nasabah Nasabahnya Itu Nasabah Yang Mempunyai Tabungan Atau Mempunyai Hubungan Di Bank Itu Ada Jumlah Dan Jenis Rekening Nasabah Untuk Simpanannya Itu Ada Giro Ada Deposito Ada Tabana Sertifikat Dan Surat Berharga Lainnya Kemudian Pemindahan Atau Transfer Uang Ada Pemberian Garansi Bank Itu Semua Dirahasiakan Atau Dijaga Kerahasiaannya Selanjutnya Yang Dimaksud Nasabah Penyimpan Itu Adalah Nasabah Yang Menempatkan Dananya Di Bank Bentuknya Apa Bisa Bentuk Simpanan Dan Bentuk Simpanan Berdasarkan Perjanjian Bank Dengan Nasabah Yang Bersangkutan Jadi Nasabah Nanti Kesepakatannya Dengan Bank Itu Mau Melakukan Simpanan Apa Simpanannya Apa Saja Tadi Simpanan Giro Ada Deposito Ada Misalnya Menyimpan Sertifikat Itu Sedangkan Yang Dimaksud Dengan Simpanan Nah Ini Adalah Dana Yang Dipercayakan Oleh Masyarakat Kepada Bank Berdasarkan Perjanjian Penyimpanan Dana Dalam Bentuk Giro Deposito Sertifikat Deposito Tabungan Atau Bentuk Lainya Itu Tergantung Kesepakatan Dari Nasabah Dengan Bank Nah Ini Pengecualian Kerahasiaan Bank Dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Tentang Perbandan Perbandan Ditentukan Bahwa Bank Wajib Merahasiakan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Nah Kecuali Dalam Hal Sebagai Dimaksud Dalam Pasal 41 Pasal 41 A Pasal 42 Dan Pasal 43 44 Dan Pasal 44 A Kecuali Itu Diartikan Sebagai Pembatasan Terhadap Berlakunya Rahasia Bank Yang Tidak Dirahasiakan Bank Apa Atau Untuk Kepentingan Apa Data Data Itu Tidak Dirahasiakan Itu Yang Pertama Untuk Kepentingan Pajak Nah Itu Tidak Dirahasiakan Misalnya Harusnya Bayar Pajak Kok Belum Bayar Kemudian Pihak Perpajakan Menanyakan Ke Bank Nah Itu Pengecualian Termasuk Dalam Pengecualian Yang Kedua Untuk Kepentingan Penyelesaian Pihutang Bank Ketiga Peradilan Pidana Atau Perdata Kemudian Untuk Keperluan Tukar Menukar Informasi Antar Bank Dan Pemberian Keterangan Atas Persetujuan Nasabah Itu Kalau Untuk Enam Itu Datanya Tidak Dirahasiakan Nah Ini ada Sanksi Pengecualian Kerahasiaan Bank Kemudian Masuk Ke Asas Perbankan Di Indonesia Asas Perbankan Di Indonesia Ada Empat Asas Demokrasi Ekonomi Yang Kedua Asas Kepercayaan Yang Ketiga Ada Asas Kerahasiaan Yang Keempat Ada Asas Kehati-hatian Asas Demokrasi Ekonomi Menyatakan Bahwa Usaha Perbankan Diarahkan Untuk Melaksanakan Prinsip Yang Terkandung Dalam Demokrasi Ekonomi Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang Kedua Asas Kepercayaan Merupakan Asas Yang Menyatakan Bahwa Usaha Bank Dilandasi Oleh Hubungan Kepercayaan Antara Bank Dengan Nasabah Kemudian Yang Ketiga Asas Kerahasiaan Adalah Asas Yang Mengharuskan Bank Merahasiakan Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Keuangan Dan Lain-lain Dari Nasabahnya Empat Asas Kehati-hatian Adalah Suatu Asas Yang Menyatakan Bahwa Bank Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kegiatan Usahanya Wajib Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Untuk Melindungi Dana Dari Masyarakat Atau Dana Dari Nasabah Nasabahnya Dari Ijin Kemudian Tadi Ada Asas Ada Kerahasiaan Bank Ibu Tanyakan Lagi Ada Yang Ingin Ditanyakan Ada Yang Belum Jelas Ini Teori Dulu Ya Ada Yang Ingin Ditanyakan Halo Masih Di Depan Laptop Atau HPK Atau Ditinggal Pergi Laptopnya Ada Ada Yang Ditanyakan Mbak Enggak Bu Jelas Sudah Oke Lanjut Penggabungan Usaha Bank Nanti Kalau ada Yang Belum Jelas Atau Ingin Ditanyakan Silahkan Bertanya Loh ya Penggabungan Penggabungan Usaha Bank Adalah Yang Dilakukan Untuk Memperkuat Usaha Bank Dan Untuk Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Efisien Dan Mampu Bersaing Jadi Bisa Saja Misalnya Ada Dua Atau Tiga Bank Eh Kok Nasabahnya Cuma Sedikit Dan Modalnya Juga Cuma Kecil Nah Itu Bisa Bergabung Menjadi Satu Itu Namanya Merger Nah Kita Akan Pelajari Itu Jenis Penggabungan Usaha Bank Yang Pertama Ada Merger Yang Kedua Ada Konsolidasi Yang Ketiga Ada Akuisisi Bedanya Apa Tau Nah Kita Akan Belajar Tentang Itu Yang Disebut Dengan Merger Adalah Penggabungan Dari Dua Bank Atau Lebih Dengan Cara Tetap Mempertahankan Berdirinya Salah Satu Bank Dan Membubarkan Bank Teng Lainya Dengan Atau Tanpa Melikuidasi Jadi Misalnya Ada Bank A B C Tiga Bank Itu Mau Bergabung Menjadi Satu Bekerjasama Menjadi Satu Bank Itu Ada Salah Satu Bank Yang Masih Berdiri Misalnya Dari Ketiga Bank Itu Menggunakan Nama Bank A A Atau B Atau C Jadi Bank A Itu Merupakan Gabungan Dari Bank A B C Kalau Memakai Nama Bank A Kemudian Konsolidasi Artinya Penggabungan Dari Dua Bank A A Lebih Dengan Cara Mendirikan Bank Baru Dan Membubarkan Bank Bank Tersebut Atau Tanpa Melakukan Likuidasi Tanpa Melikuidasi Kalau Major Tadi Ada Salah Satu Nama Bank Yang Masih Dipertahankan Kalau Konsolidasi Itu Dengan Nama Baru Misalnya Tadi Ada Bank A B C Jadi Satu Berdiri Dengan Nama Bank B Atau Bank E Yang Ketiga Akuisisi Akuisisi Adalah Pengambil Alian Kepemilikan Jatuh Bank Yang Mengakibatkan Beralihnya Pengendalian Atas Bank Tersebut Jadi Diambil Alih Kepemilikannya Misalnya Bank A Diakuisisi Diakuisisi Oleh Bank B Berarti Bank A Nanti Menjadi Bagian Dari Bank B Tiga Itu Atau Tiga Jenis Penggabungan Usaha Bank Bisa Membedakan Oh Merger Itu Berarti Gabung Jadi Satu Dengan Nama Yang Ada Nama Yang Masih Dipertahankan Konsolidasi Apa Oh Bergabung Menjadi Satu Tetapi Dengan Nama Baru Akuisisi O Pengambil Alihan Milikan Bisa Membedakan Untuk Penggabungan Usaha Bank Sudah Bisa Membedakan Antara Merger Konsolidasi Dan Akuisisi Halo Bisa Bu Jadi Nanti Kalau Misalnya Diulangan Berikutnya Atau Latihan Soal Berikutnya Ada Soal Seperti Ini Bisa Apa Perbedaan Dari Merger Konsolidasi Dan Akuisisi Atau Persamaan Dari Merger Konsolidasi Dan Akuisisi Bisa Menjawab Ya Nah Untuk Hari ini Sampai Disini Materi Menganalisis Persyaratan Dan Pendirian Bentuk Badan Hukum Bank Ada Yang Yang Ditanyakan Dari Empat Pagi Dari Empat Materi Eh Lima Ada Syarat Bentuk Badan Hukum Bank Ada Kerahsiaan Bank Ada Asas Perbankan Ada Penggabungan Usaha Bank Lima Itu Ada Yang Ingin Ditanyakan Tidak Oh Tidak Oke Saya Tutup Dulu PowerPoint Ya Untuk Hari Ini Materi KD Titik Dua Sudah Kita Bahas Nanti Yang Berikutnya Ada Materi KD 3 Titik 3 Tentang Menganalisis Berbagai Jenis Lembaga Keuangan Jadi Lembaga Keuangan Itu Apa Kemudian Jenis-jenis Lembaga Keuangan Apa Itu Akan Kita Pelajari Minggu Depan Bagi Anak-anak Yang Belum Mengumpulkan Tugas Ibu Tunggu Segera Mengumpulkan Tugas Ya Jangan Sampai Tugas Atau Presensi Itu Kosong Karena Kalau Presensi Kosong Walaupun Cuma Presensi Itu Akan Mempengaruhi Hasil Hasil Akhir Kalian Jadi Misalnya Kok Tidak Pernah Presensi Padahal Kalian Mengikuti Kalian Juga Mengumpulkan Tugas Tapi Tidak Pernah Presensi Itu Juga Akan Bermasalah Karena Untuk Presensi Itu Diperhitungkan Ya Jadi Jangan Lupa Kalau Disuruh Presensi Presensi Kalau Disuruh Mengerjakan Tugas Ya Dikumpulkan Walaupun Meskipun Itu Nanti Terlambat Pengumpulannya Yang Penting Dikumpulkan Kalau Bisa Ya Tepat Waktu Kalau Misalnya Hari ini Kok ada Kegiatan Hubungi Burunya Masing-masing Saya Tidak Bisa Mengerjakan Hari Ini Saya Kumpul Misalnya Besok Pagi Ada Keterangannya Ya Jangan Kok Tidak Presensi Tidak Mengumpulkan Tugas Paham Paham Oke Oke Untuk Pembelajaran Hari ini Saya Akhiri Sampai Di sini Saya Akhiri Dulu Terima kasih Sudah Bisa Bergabung Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.